Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Perkenalkan, saya Nenek Salmiah, calon Guru Penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Saya bertugas di SMA Negeri 1 Rawamarta Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak Setelah saya mempelajari modul 1.2 ini saya memahami bahwa seorang guru harus memiliki 5 nilai guru penggerak diantaranya yang pertama berpihak pada murid kemudian inovatif selanjutnya mandiri kemudian yang keempat kolaboratif dan yang terakhir reflektif dari nilai-nilai tersebut saya berusaha untuk memberikan gambaran diri saya sebagai seorang guru penggerak seperti apakah saya di masa depan nanti yang pertama saya adalah guru yang memiliki nilai yang berpihak pada siswa sebagai seorang pendidik yang memiliki peran sebagai ambung belajar saya lebih berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar saya akan memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa mengutamakan kepentingan perkembangan siswa serta memiliki kemerdekaan yang penuh dalam pembelajaran membantu para siswa untuk mandiri dalam belajar dan saya memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada siswa dalam belajar serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk terus mengeksplorasi sesuai dengan prinsip merdeka belajar kegiatan yang sudah dan yang akan saya lakukan diantaranya saya membuat suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan kemudian saya bersama-sama dengan siswa menyusun kesepakatan kelas kemudian saya juga menyediakan berbagai sumber belajar kepada siswa yang bervariasi saya juga memberikan kemerdekaan belajar kepada siswa memberikan kesempatan kepada siswa dalam mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya dan yang terakhir pembelajaran yang saya lakukan itu akan selalu berpihak pada siswa dan mengaktifkan siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila nilai guru penggerak yang kedua adalah inovati sebagai pemimpin pembelajaran saya akan selalu berinovasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan kodras zaman serta memperbaiki mutu dan proses pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya nilai inovatif yang saya miliki diharapkan dapat meningkatkan minat siswa memfasilitasi kebutuhan siswa dalam belajar meningkatkan mutu pembelajaran mengembangkan ilmu pengetahuan serta dapat memperbaiki pembelajaran sebelumnya ke arah yang jauh lebih baik lagi dan yang terpenting saya sebagai guru itu harus inovatif harus berani mencoba hal-hal yang baru untuk mengembangkan kreatifitas saya kegiatan yang sudah dan yang akan saya lakukan secara berkelanjutan diantaranya yang pertama melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan membuat video pembelajaran dan kemudian mengunggannya ke channel youtube sehingga dapat dimanfaatkan oleh siswa dan dijadikan referensi untuk rekan guru yang lainnya kemudian saya juga membuat bahan ajar yang menarik saya juga membuat media pembelajaran yang interaktif saya memanfaatkan juga media sosial untuk publikasi karya siswa dan merancang kegiatan proyek yang menyenangkan terakhir merancang dan melaksanakan kegiatan berbagi dengan rekan guru sejawat dan komunitas praktisi ada pun nilai guru penggerak yang ketiga adalah mandiri saya sudah memiliki nilai mandiri sebagai seorang guru yang memiliki kemauan dan motivasi diri yang kuat saya akan selalu melakukan perubahan dan memulai sesuatu dengan keinginan sendiri dan secara mandiri nilai kemandirian ini merupakan cerminan sikap tanggung jawab sebagai seorang pendidik yang harus mampu memberikan peladan bagi peserta didiknya ada pun kegiatan yang sudah dan yang akan saya lakukan secara berkelanjutan diantaranya yang pertama secara mandiri saya selalu bersemangat dan selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan di mana saya merancang melakukan dan mengevaluasi pembelajaran dan saya juga aktif melakukan pengembangan diri seperti mengikuti berbagai seminar pelatihan tanpa hadap perintah dan paksaan dari pihak manapun selanjutnya nilai guru penggerak yang lainnya adalah kolaboratif sebagai seorang guru sudah seyogianya kita harus memiliki kompetensi sosial saya akan selalu membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak demi pengembangan proses pembelajaran di sekolah saya menjalin kolaborasi dengan siswa rekan sejawat kepala sekolah komitu sekolah wali siswa orang tua siswa dan komunitas praktisi di lingkungan tempat saya bekerja demi pengembangan proses pembelajaran kegiatan yang sudah dan yang akan saya lakukan secara berkelanjutan antara lain saya berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah mengenai proyek based learning saya saling berbagi pengalaman atau saya menjadi coach bagi guru lain pada pengimbasan program guru belajar dan berbagi dan dalam pembuatan video pembelajaran kemudian saya juga melakukan koordinasi dengan komite sekolah wali murid dan orang tua siswa dengan program-program sekolah saya juga berkolaborasi dengan bagian kooperasi sekolah untuk bekerjasama memasarkan produk yang telah dibuat oleh siswa selain itu saya juga berkolaborasi dengan orang tua siswa dalam proses pengawasan pembelajaran kemudian saya juga berkolaborasi dengan siswa dalam menyusun kesepakatan kelas saya juga mewujudkan kepemimpinan siswa melalui tutor sebaya saya juga menggerakkan warga sekolah untuk pemampatan sampah menjadi ekobrik dan yang terakhir kedepannya saya akan membentuk komunitas praktisi guru prakarya dan kewirausahaan di wilayah tempat saya mengajar untuk saling berbagi dan belajar dan yang terakhir nilai guru penggerak yang saya miliki adalah reflektif nilai ini saya perlukan untuk mengevaluasi sejauh mana potensi yang sudah saya capai baik kelebihan maupun kekurangan selain itu mampu merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling saya nilai reflektif yang saya miliki bertujuan agar saya mampu melakukan perbaikan pada masa yang akan datang serta mengevaluasi terhadap apa yang sudah baik dan apa yang perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan saya juga akan memanfaatkan pengalaman-pengalaman yang saya miliki untuk dapat memperbaiki pembelajaran agar mampu mencetak profil pelajar Pancasila kegiatan yang sudah dan yang akan terus saya lakukan antara lain yang pertama merancang dan melaksanakan aksi nyata selanjutnya saya melakukan evaluasi terhadap praktik kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan serta mencatat hal-hal yang baik dan hal-hal yang masih perlu untuk diperbaiki yang terakhir melakukan tindak lanjut atas umpan balik yang rekan saya berikan demi memperbaiki diri saya di masa mendatang demikian demonstrasi kontekstual modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak yang mencerminkan diri saya sebagai guru penggerak terima kasih telah menyaksikan video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam guru penggerak selamat menikmati terima kasih telah menonton Terima kasih.